Warga Ciputat, Tangerang Selatan geger dengan peristiwa penyekapan terhadap seorang gadis di bawah umur di sebuah rumah indekos. Korban dapat diselamatkan setelah pihak keluarga mengerap ke rumah kos, namun sayangnya pelaku sempat melalikan diri. Terpongkarnya penyekapan gadis di bawah umur berawal dari korban berinisial A yang berhasil menghubungi kakaknya melalui pesan singkat. Berbekal informasi tersebut, keluarga A mendatangi rumah kos di Jalan Insinyur Juanda Ciputat, Tangerang Selatan. Saat tiba di lokasi, pihak keluarga mendengar jeritan A dan langsung merengek ke dalam kamar. Benar saja, gadis 16 tahun tersebut ditemukan di dalam lemari. Pelaku yang mengetahui kedatangan korban, buru-buru melarikan diri. Kira-kira jam 9 atau setahap 10 saya keluar rumah, saya lihat. Itu pelaku berdua lagi duduk di depan teras rumah, lagi bercanda-bercanda aja, kayak gak ada patah. Tapi pas setengah malam, bapak sikotan datang katanya ngambil anaknya dipukulin di situ. Ini juga pelaku atau mikri? Katanya. Beruntung, polisi akhirnya berhasil melingkus pelaku. Belum diketahui motif pelaku. Namun, diduga korban disekap untuk dijual. Dari Tangerang Selatan, Nunu Purnomo, Ainews, melaporkan.